Halo semuanya, selamat pagi Kembali lagi sama aku Astrid Aku orang Indonesia yang nikah sama orang Taiwan dan saat ini tinggal di Taiwan Di video sebelumnya aku kan ngejelasin terkait apa ya Gimana sih nikah sama orang Taiwan, cara urus-urusnya kayak gimana Dan aku ngejelasinnya serius tanpa aku sambil ngapain gitu Nah kalau misalnya sekarang, itu aku mau cerita-cerita aja sih Setelah hampir udah 6 bulan ya, aku disini 6 bulan lebih Itu kayak gimana sih di Taiwan itu kalau udah nikah Terus apa suaminya galak atau gimana Sebelumnya aku juga udah buat video sama Sing Hong tentang gimana sih kita ketemu Dan gimana bisa kita sampai nikah kayak gitu Di video kali ini sebenernya aku cuman ya ngobrol-ngobrol aja Terus sekarang aku juga sambil makan siang Dan disini aku masak sendiri Ada tempe, terus ada terong sama telur Terus aku juga bikin sambal tapi cuman pake cabainya satu Karena aku nggak terlalu suka pedas gitu Terus kenapa aku pingin banget makan ini Soalnya sebelumnya itu aku di Jogja hampir setiap malam Makannya kayak gini Karena aku mikirnya kalau beli ayam Apa ya, mahal pasti Tapi nggak terlalu mahal sih kalau misalnya di Jogja Cuman males aja misahin ada tulang-tulangnya juga gitu Terus kalau ikan, aku nggak bisa makan ikan sendiri Jadi kalau makan ikan harus ada orang yang ngambilin durinya Karena pernah, apa namanya ya Apa sih namanya Nyangkut durinya disini Gitu Oke, jadi aku sambil makan sambil cerita-cerita ke kalian ya Ini terong Iya pasti udah pada tau ya Terus sama sambal Dan sambalnya nggak pedas Sedikit aku campurin sambal terasi dari ABC Eh, iya, merk ABC Itu aku beli di toko Indonesia Oh iya, kalau kalian ke Taiwan Nggak perlu bawa macem-macem Kayak, apa namanya ya Bon cabai, terus sambal atau apa Soalnya disini banyak banget toko Indonesia yang ngejual itu Biasanya sih aku beli di indeks Nggak pedas Oh iya, sebenarnya aku nggak boleh makan sambal Apa namanya, yang pedas-pedas dulu Soalnya waktu hari Senin Senin kemarin, ini hari Jumat Waktu hari Senin Itu aku baru nyabut gigi yang disini Ini masih bengkak sedikit sih Jadi ceritanya Aku juga nggak tau kenapa Tiba-tiba pas hari Sabtu itu gigi aku udah mulai sakit Terus pas hari Minggunya Itu bener-bener sakit banget Pas aku lihat, itu gusi di belakang Udah bengkak Soalnya aku tumbuh gigi Yang bawah, geraham akhir yang bawah ini Itu tumbuhnya ke Apa ya Nggak lurus ke atas gitu Dia agak nosuk ke pipinya Terus yang di atas Yang gigi geraham atas itu Itu juga tumbuhnya Dan itu gede banget Itu keluar ke arah pipi gitu Jadi Bikin infeksi kan Bikin infeksi di dalam Akhirnya aku nggak tahan Biasanya aku masih tahan sakit gigi kayak gitu Terus aku udah nggak tahan Akhirnya Aku bilang ke Sing Hong Terus Sing Hong Nyaranin aku ke dokter Pas hari Minggu Itu nggak ada dokter yang buka Di rumah sakit pun Itu nggak ada gitu Akhirnya Hari Senin pagi Aku diantar sama papanya Sing Hong Itu ke dokter gigi yang ada di belakang Jadi di Pokoknya deket-deket sama rumah sih Nggak Tinggal jalan kaki aja Nah terus di dokter itu Akhirnya dokternya bilang Kalau Ini gigi yang bawah itu Agak susah Kalau mau dicabut Soalnya kan dia belum tumbuh sempurna Masih setengah-setengah gitu Tumbuhnya Nah kalau yang atas ini Dia udah mahkotanya Udah kelihatan semua Jadinya Aku cabut gigi yang atas Yang atas aja Terus Pas cabut itu Langsung Jadi kan aku mikirnya Kayak di Indo Diilangin dulu gitu Rasa sakit giginya Tapi ini nggak langsung dicabut Langsung Saat itu juga aku dateng Terus langsung disuntik Disuntik Apa Bius Habis dibius Tiga atau empat kali gitu Biusnya di Langit-langit itu Terus di deket-deket gigi Habis itu Habis dibius Aku rongsen Kayak rongsen gigi gitu Langsung di tempatnya juga Terus setelah rongsen Udah dicabut Aku nggak ngerti sih Itu cabutnya gimana Tapi kayak ada kayak Bor gitu Kayak ying Kayak gitu Masuk ke dalam Terus Pas udah selesai Kan disuruh gigit kapas tuh Sedangkan Yang bawah juga sakit Gitu kan Yang gusi bawah ini Juga bengkak Nggak cuman samping Terus Disuruh gigit kapas Dan itu sakit banget Yang sakit tuh bukan malah Yang abis dicabut Tapi yang bawahnya Yang sakit Terus Aduh itu sakit banget Dan dokternya ngomong Aku udah Nggak Nggak mudeng itu ngomong apa Tapi dokternya bisa Bahasa Inggris dengan Jelas dan lancar Untungnya itu Jadi aku masih sedikit-sedikit Oh iya iya Aku tau Aku tau Kayak gitu Terus Pas udah dicabut itu Nggak lama sih dicabutnya Paling Nggak nyampe 5 menit Itu giginya udah kecabut Dan pas aku liat Gigi aku gede banget Terus aku nggak minta giginya Biarin aja langsung Di Apa namanya Sama dokternya dibuang Terus Udah cabut Rasanya masih Ya sakit yang bawah Malah atas Nggak kerasa sama sekali Setelah 1 jam Eh 40 menit Itu kan udah boleh buka Perbannya Dan aku nggak dijahit Sama sekali Terus udah boleh buka perbannya Setelah buka perban Itu perbannya penuh sama darah kan Tapi setelah Apa namanya Aku buka perban Itu nggak ada darah yang keluar lagi Kayak gitu Untungnya sih darah yang keluar Nggak Nggak banyak Gitu Jadinya nggak perlu dijahit juga Terus Aku juga Apa namanya Nggak Nggak takut gitu kan Terus yaudah Akhirnya sampai Bengkaknya itu Hari Kemarin itu masih Bengkak Nah ini tinggal sedikit lagi Tinggal yang bawah sih Tinggal yang disini aja Bengkak sedikit Tapi udah nggak Nggak terlalu sakit Nah kemarin Pas aku sikat gigi Itu aku sikat giginya Mungkin karena aku udah nggak Ngerasa sakit ya Jadi aku langsung aja Kayak serus-serus Kayak biasa lah sikat gigi Tapi ternyata Sikat Ujung sikat Tau kan yang Biasanya nyogrok Kedalam gitu Nah itu kena ke gigi aku Jadi berdarah lagi Akhirnya abis berdarah itu Aku nggak makan yang pedas Biasa aja Terus tadi pagi Udah nggak berdarah lagi Jadi aku ngerasanya Ya udahlah ya Hmm Nggak apa-apa makan pedas Udah kebiasaan jadi Kalau sakit Itu ngehindarin Kalau udah nggak sakit Baru aku makan lagi Oh iya Maaf ya Aku minum langsung dari Ini Karena Udah kebiasaan Minum langsung Sebelumnya tuh Di botol aku Yang Satu setengah liter itu Langsung dari situ Karena aku Males cuci gelas Jangan ditiru Tapi tenang aja Tapi tenang aja Ini setiap hari aku cuci Terus Ini juga cuman buat aku Kalau si Hong Tetap pakai gelas Oh iya Terus sebelumnya kan Aku ke dokter gigi Cabut gigi Itu kalau di Taiwan Berapa? Karena Aku belum ada Aku belum ada ARC Jadi aku belum bisa Apply Asuransi di Taiwan Jadinya aku bayar secara Mandiri Kalau misalnya di Indo Belum ada BPJS Istilahnya gitu Nah Itu totalnya Kemaren 1500 Eh eh Cukup 1500 1.500 NT Nah 1.500 itu Udah termasuk Obat Terus Cek ke dokternya Udah termasuk cabut Terus Udah Apa namanya Rungsan Semuanya Jadi Satu kali aku dateng Itu 1500 Kalau pendaftarannya sendiri Kalau gak salah 200 NT Cabut Dokter Sama Rungsan Itu 1100 NT Gitu Jadi Sekitar berapa ya Dikaliin aja Kalau kurs sekarang Sekitar 460 Rupiah Gitu Dikali 1500 NT Kalau di Indo sendiri Aku gak tau sih Sebenernya Udah Lama Disuruh Sama dokter Gigi aku di Indonesia Itu untuk Dicabut Jadi Waktu itu Dicek Empat-empatnya Emang gak ada yang Bener tumbuhnya Terus Akhirnya aku Rungsan Tapi karena Aku udah gak Ngerasain sakit Terus Aku gak mau Cabut Karena Aku liat Temen-temen Yang waktu itu Cabut Terus Dia gak bisa Ngomong Gak bisa Apa ya Setelah cabut Itu seminggu Tersiksa banget deh Terus aku mikir Gak ah Dan waktu itu Aku masih kerja juga Jadinya Antara malah ribet Kerjaan Keteteran Segala macem Yaudah Ntar-ntar Orang udah gak sakit juga Eh ternyata Sekalinya sakit Itu parah banget Sakitnya Jadi kayak Langsung Nusuk-nusuk gitu Dan Dia gak cuman sakit Kalau misalnya Lagi makan Atau apa Enggak Tapi Lagi diem aja Itu Langsung Nusuk-nusuk Kayak gitu Jadinya Kalau buat kalian Yang ada masalah Sama gigi Bungsu Gigi terakhir Yang di graham Ada empat Biasanya tumbuh Umur 19 Sampai 25 tahun Nah kalau misalnya Itu bermasalah Tumbuhnya gak Gak bener lah Atau dia bikin sakit Atau gimana Itu mendingan Kalian langsung Ke dokter gigi Nanti dokter gigi Akan nyuruh kalian Untuk rongsen Terus setelah rongsen Kan dilihat tuh Kesulitan Untuk pencabutannya Gimana Kalau misalnya Emang gak bisa dilakuin Sama dokter gigi Yang biasa Kalian bakal disaranin Ke dokter gigi Yang Apa ya Istilahnya Subspesialisnya Kayak gitu Jadi kayak Kalau misalnya Dokter gigi Di bagian yang Emang dia Apa ya Ahlinya Kayak gitu Gak ke dokter gigi Yang biasa Terus Kalau misalnya Apa namanya Sakit di Taiwan Kalian gak punya Asuransi Ya emang Jatuhnya lebih mahal Kayak aku sebelumnya itu Pernah juga Flu Kayak Aku alergi Alergi kayak debu Atau Polen Bunga Kayak gitu Terus aku ke dokter Dan dikasih obat Ya waktu itu Gak terlalu mahal sih Istilahnya Waktu itu Disuruh bayar 500 NT Tapi udah termasuk semuanya Jadi gak Gak semahal Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia tuh pas Apa sih Sinus aku kambuh Kan aku ada sinus juga Sinus aku kambuh Satu kali ke dokter Ke rumah sakit Tanpa BPJS Atau asuransi lainnya Itu Waktu itu aku pernah Sampai 1.500.000 Rupiah Waktu sinus Jadi dikasih Obat semprot Dan obat-obat lainnya itu 1.500.000 Rupiah Langsung Pas bayar Lumayan juga Oh iya Karena Dari tadi aku ngomong mulu Dan aku makan gak habis-habis Jadi mendingan aku makan dulu Nanti Aku lanjutin lagi ngobrolnya Dan Akhirnya habis juga Tinggal telurnya Kenapa tinggal telur Hehehe Karena Aku akan makan yang Paling aku suka Itu di terakhir Saat akhir gitu Terus aku gak suka makan Kayak Yang paling aku suka itu Pake nasi Jadi aku sisain telurnya aja Nah kalau kalian cari yang bener-bener halal di Taiwan Itu di luaran Misalnya kayak kalian jajan ke restoran Atau Makanan pinggir jalan Yang bener-bener halal Aku rasa Aku rasa agak susah Kecuali kalian ke restoran yang emang udah ada logo halalnya Atau dia vegetarian Kayak gitu Cuman kan Untuk vegetarian juga Kayak Apa ya Misalnya mereka menggunakan minyak Atau Apa sih Bukan minyak Gak mungkin ya mereka pake minyak babi Pasti minyaknya minyak sayur gitu Cuman kayak mereka apakah menggunakan bahan tambahan seperti alkohol Kayak gitu sih Cuman ya Harus bener-bener diliat Dia ada logo halalnya untuk memastikan Terus kalau misalnya bilang Kan gak apa-apa Gak masalah yang penting Itu sapi atau ayam Pokoknya bukan daging babi gitu Cuman di restoran itu kan semuanya dicampur Dan kalau misalnya restoran Pasti ada daging babinya Atau mereka pake minyak babi Jadi Kalian gak bisa bilang kalau Yaudah yang penting sapi Atau yang penting ayam Kayak gitu Lagi pula daging sapi atau daging ayamnya Kalau disini itu susah cari yang halal Kecuali kalian ke toko Indonesia Atau khusus toko halal Kayak gitu Jadi kalau misalnya restoran-restoran itu Kayaknya sih gak halal Tapi kalau aku sendiri Kalau aku masih suka Kayak jajan di luar Kayak gitu ya Ya bismillah aja Padahal aku ya tau Kalau misalnya itu Dagingnya atau ayamnya Ya emang Bukan produk halal Gitu sih Kalau mau aman Ya masak sendiri di rumah Kalau misalnya kalian emang bener-bener ngehindarin itu Ya jangan jajan Masak sendiri di rumah Terus kalian bilang Kalau misalnya itu kan Cuman gorengan Kayak gorengan misalnya tempura Atau kayak apa ya Gorengan-gorengan lain lah Yang disini dijual Nah kalian lihat deh Di gorengan-gorengan itu Mereka ngejual yang namanya Darah Nah darah sendiri itu Itu kan digorengnya Atau diproses masaknya Itu bareng sama gorengan yang kalian beli Jadi kalau misalnya Kalian mau yang bener-bener halal Bikin sendiri di rumah Gitu Ya soalnya disini Disini orang-orang pada makan yang Darah Kalau kita bilangnya apa ya Buras Apa sih darah Kalau Sing Hong sih Bilangnya itu darah Bebek Darah bebek atau Bukan darah ayam sih Itu darah bebek Kayak gitu Itu mereka makan Biasanya di tempura itu Tukang tempura Biasanya mereka punya darah itu Terus kalau misalnya Yang aku suka Makanan disini itu Chotofu Nah chotofu sendiri itu Beda-beda Jenisnya Ada yang digoreng Ada juga yang Bentuknya tetap Kayak tahu putih Kayak tahu Apa ya Dibilangnya Hmm Masih tahu Terus ada kayak kuahnya Gitu deh Pokoknya Kayak semur Kayak Iya kayak gitu Cuman dia lebih menyengat Baunya daripada yang digoreng Nah kalau yang Bukan digoreng itu Biasanya dia ada Darahnya juga Jadi mereka pakai Buras itu Darah juga Kalau misalnya yang digoreng Biasanya sih aku beli Di belakang sini Di Yese Apa namanya Pasar malam Itu Nggak Nggak ada darahnya Jadi dia Bener-bener Tofu Sama Acar Nah acarnya itu Dari kol Sama Wortel Aku suka Chotofu yang Goreng Daripada yang Ada darahnya Terus banyak juga Kalau misalnya Orang-orang bilang Nikah sama Orang Taiwan Dulunya kerja di Taiwan Nggak Kan aku udah kasih tau ya Di video-video sebelumnya Juga ada banyak Kalau misalnya Aku nggak pernah kerja di Taiwan Gitu Terus Dibilang kalau misalnya Orang Apa namanya Orang Taiwan Yang mau nikah sama orang Indonesia Itu cuman Yang istilahnya Apa ya Orang nggak mampu Ataupun dia nggak bisa Nikah sama orang Taiwan Aku nggak bisa jawab Ini bener atau nggak Tapi kalau misalnya Aku sendiri Aku ngerasanya Sing Hong Ya kalau sama orang Taiwan Bisa-bisa aja Jadi waktu sebelum Sama aku Dia itu baru putus Sama pacarnya Pas kan kita jadian Itu bulan April Nah dia baru Eh bulan Maret Nah terus dia putus Sama pacarnya itu Di bulan Desember Tahun sebelumnya Gitu Jadi Baru dia baru putus Sama pacarnya Terus aku deket Sama si Hong Di saat aku deket Sama si Hong Itu juga Aku deket Sama Orang lain Terus kalau misalnya Kalian berpikiran Eh Apa Orang Taiwan Yang nikah sama orang Luar negeri Itu pasti miskin Terus di negaranya Nggak bisa Ya itu aku bilang Nggak bisa nikah Sama orang Taiwan Sendiri Mungkin Kalian Nggak tahu Banyak juga yang Kayak gitu sih Cuman Aku nggak bisa bilang Iya Nggak bisa bilang Nggak juga Soalnya aku nggak Ngerasain Yang kayak gitu Untungnya Alhamdulillahnya Disini Biasa-biasa aja Nah terus Ini juga yang jadi Pertanyaan Waktu aku lagi interview Jadi waktu interview Kan ditanyain Kenapa Mau berangkat Ke Taiwan Terus aku bilang Karena aku pengen Ngurus suami aku Pengen ikut sama suami Terus dibilang sama Orang Tetonya Kalau misalnya Kenapa Nggak Apa ya Istilahnya Kenapa nggak Suaminya tinggal di Indonesia Soalnya di Indonesia pun Aku udah ada Pekerjaan yang lumayan Gaji aku juga Setara sama orang Taiwan Terus Istilahnya Aku juga Hidup di Indonesia Nggak Nggak susah gitu Terus Kenapa aku Milihnya untuk ke Taiwan Terus aku bilang Ya karena Emang mau ikut sama suami Pengen tinggal bareng suami Dan Nggak mungkin juga Sing Hong Cari pekerjaan di Indonesia Semudah itu gitu kan Sedangkan yang orang Indonesia aja Untuk kerja Itu nggak mudah Jadinya Aku bilang Kalau misalnya Aku ikutin suami Karena pekerjaan suami Di Taiwan Yang orang Indonesia Mau nikah sama orang Taiwan Cuman karena Mikir Nggak bakalan susah Terus Kalian tinggal di rumah aja Enak Nggak ngapa-ngapain Habis itu Kalian Nggak perlu kerja Suami ngasih duit Nggak sih Aku nggak habis pikir aja Sama orang yang Mau nikah Dengan pikiran kayak gitu Mau enak-enak di rumah Menurut aku Nikah itu ya Sama-sama Sama-sama Apa ya Berjuang Sama-sama Walaupun kalian udah Sama-sama kaya Tapi pasti kan Ingin mempertahankan Kekayaan itu Ingin mempertahankan Kondisi keuangan kalian Atau meningkatkan Kondisi keuangan kalian Nggak bisa dong Salah satu pihak aja Terus yang satunya lagi Cuman ngelendotin Jadi parasit Itu menurut aku Nggak banget Itu bukan pernikahan Jadi kalau pernikahan itu Menurut aku Sama-sama Mempertahankan Dan meningkatkan Bukan Bukan yang salah satunya parasit Terus Satunya lagi Yang berjuang Gitu Jadi kalau misalnya Kalian berpikiran Kayak gitu Mendingan Nggak usah nikah Sama orang Taiwan Mendingan kalian cari aja Orang Indonesia Jadi istri kedua Istri ketiga Dari bos-bos itu Nah terus Kalau misalnya Kalian nikah Sama orang Taiwan Terus Apa ya Kalian belum bisa Berbahasa Mandarin Seperti aku Kalau menurut aku Agak kesulitan Aku bisa bahasa Inggris Tapi aku nggak bisa Berbahasa Mandarin Secara lancar Cuman ke sekarang Kalau denger Itu aku sedikit ngerti Cuman nggak bisa jawabnya Karena Aku takut salah Gitu Karena kan kalau Mandarin Itu beda nada Pasti beda artinya Jadi aku takut salah Mendingan aku nggak usah ngomong Kalau aku mikirnya gitu Cuman Sebenernya nggak boleh kayak gitu Takut salah juga nggak masalah Salah juga nggak masalah Cuman aku masih Ragu aja Terus Agak sulit Sebenernya kalau misalnya Sama suami Sendiri Atau keluarga suami Itu kan masih sedikit ngerti ya Kalau sama suami itu Udah Biasalah komunikasi Tapi Kalau kalian Suaminya kerja Terus Kalian Mau belanja Atau apa Di sini itu Rata-rata Nggak pada bisa Bahasa Inggris Jadi kesulitan juga Kalau misalnya Dalam percakapan Ataupun Kalian nanya harga lah Atau apa Kayak gitu Setenggaknya Kalian dasar-dasarnya Harus bisa Ngerti Yang bikin aku Kaget di Taiwan itu Pertama kali Aku dateng Nah kan aku ada tetangga Tetangga di depan Itu Apa Temen bapaknya Si Hong Nah Kalau misalnya Aku ketemu Di bawah Di lobby Atau aku ketemu Di jalan Pasti ditanyanya Kamu udah makan belum Kan kalau di Indo Jarang ya Yang nanya gitu Kalau ketemu Eh apa kabar Gini-gini Gini gitu Kalau di sini enggak Jadi ditanya Kamu udah makan belum Itu di jam berapapun Gitu Aku juga bingung kan Jawabnya Makan siang Makan Makan pagi Atau makan malam Gimana yaudah aku pasti bilang ya Sya Allah Udah makan Kalau misalnya nikah sama orang Taiwan Pasti ditanyain Ih kan itu Apa namanya Dia kan enggak Apa namanya ya Beda agama Udah beda agama Pasti ditanyain sampai sunat Atau enggak Ditanyain sampai Yaudah ntar juga ke Taiwan Balik lagi ke agama semulanya Ke Taiwan juga enggak sholat Ke Taiwan juga gini-gini Pokoknya Banyak yang jeleknya Tapi giliran ada orang nikah Orang Indonesia nikah Sama orang Amerika Atau sama orang Jepang Atau sama orang Korea Suaminya Atau istrinya Mualaf Masuk Islam Kayak gitu Pasti dibilangnya Apa ya Wah Bagus ngajak masuk Islam Gini-gini Gini-gini Enggak ada perkataan yang kayak Jarang banget yang bilang Ah nanti juga sampai sana Berubah lagi Jadi Apa namanya Jadi Buddha lah Atau apa Atau agama apa Kayak gitu Aku juga kadang heran sih Tugang ikutin agama suaminya Terus papa aku itu kerja di Salah satu restoran di daerah Senayan Jadinya Kedua orang tua aku kerja Aku gak Apa ya Mereka masih punya penghasilan Jadi aku gak Ngirim-ngirim uang Kecuali Kalau misalnya ya Emang ada lebihan Ya parah ya Doraka Jangan diikutin Jadi kalau misalnya kalian masih ada orang tua Dikirim aja gak apa-apa uangnya Nah Terus kan banyak juga bilang Anak satu-satunya Pergi jauh Apa namanya Ngapain Jauh-jauh Dari orang tua Aku bukan tipe yang Terus-terusan Ngedekem Apa ya istilahnya Ngedekem Bahasa Bekasi banget Terus-terusan Sama orang tua Lulus SMP itu Aku ngekos di Bogor Jadi dulu aku sekolah Di salah satu sekolah kimia Di Bogor Terus Aku sakit Waktu itu Aku sakit Migrain Komplikata Jadi separuh bagian tubuh aku Gak bisa digerakin Bagian kiri Itu gak bisa digerakin Dan aku sakit itu Selama 6 bulan Akhirnya aku pindah sekolah Aku pindah ke homeschooling Kaseto Oh ya waktu itu aku pengen banget jadi dokter Aku sampai ikut Apa namanya NMGBC Itu kayak Kompetisi Kedokteran tingkat SMA Yang diadakan dari FKUI Nah aku ikut juga Itu sampai 2 tahun berturut-turut Aku ikut Terus Karena aku sakit Kondisi fisik aku gak memungkinkan Jadinya aku gak daftar Kedokteran umum Nah aku masuk universitas juga Gak lewat Jalur mandiri Karena di tahun 2012 itu Gak ada jalur mandiri Untuk masuk UGM Jadi adanya cuman lewat SNMPTN Yang undangan Atau tertulis Undangan aku gak bisa Karena apa? Karena aku homeschooling Jadi gak Memenuhi syarat untuk Undangan Akhirnya aku ikut yang tertulis Yaudah akhirnya aku diterima Di UGM Tahun 2012 Nah aku juga ngekoskan Jadi selama kurang lebih 4,5 tahun Aku ngekos di Jogja Karena setengah tahunnya itu Aku Dapet kesempatan untuk Pertukaran pelajar di Jepang Dan aku dapet beasiswa dari Universitas Ibaraki Di Jepang Nah Kenapa aku Selalu cari beasiswa Atau cari yang murah Karena orangtuaku gak punya uang banyak Jadi aku selalu berpikiran Aku harus Pilihannya itu dua Punya uang Atau jadi orang yang cerdas Gitu Nah aku milih untuk Karena orangtuaku gak punya uang Yang mau gak mau Aku harus pintar Gitu kan Jadi aku bener-bener belajar Nah karena sejak dari SMA Sampai aku kuliah Dan sampai aku ke Jepang Pokoknya ke luar negeri Itu Gak pernah Apa namanya Gak deket sama orangtuaku kan Jadi karena aku udah kebiasaan ya Bagi aku Cara berbakti ke orangtua Gak harus kok Selalu Dekat dengan orangtua Cara merawat orangtua tuh Gak harus Selalu 24 jam Atau setiap hari Ngeliat kondisi orangtua Gak Dan apalagi sekarang Komunikasi juga udah Gampang kan Pakai video call juga bisa Kayak gitu Kalau untuk mahar pernikahan Segala macem Aku gak minta banyak ke Sihong Dan yang dituliskan di Apa namanya Di akte Buku nikah Di buku nikah aku itu Seharga Itu sama Sama dengan tanggal aku Jadian sama Sihong Jadi karena aku Mintanya gak terlalu banyak Ke Apa namanya Ke Sihong Waktu itu Itu udah kesepakatan aku Sama Sihong Terus Tapi Bapaknya Ke Indonesia Apa keluarganya Ke Indonesia itu Bawain uangnya Lebih dari yang aku minta Terus Setelah pernikahan juga Dikasih rumah Dan Seisi-isinya Kayak gitu Jadi aku ngerasanya ya Apa ya Yaudah Alhamdulillah Disyukurin Gitu sih Jadi kalian Kalau misalnya Emang nikah Niatnya Untuk Ibadah Nikahnya ya Karena Emang Kalian udah bener-bener siap Jangan sampai kalian belum siap Tapi maksain nikah Atau Kalian cuma pengen ikut-ikutan tren Terus maksain nikah Terus Jangan cuma ngeliat duitnya juga Jangan cuma mikir Nikah sama orang luar Itu Wah Terus memperbaiki ekonomi keluarga Segala macem Jangan kayak gitu Oke Jadi Kayaknya Aku ngobrol-ngobrolnya sekian dulu Abis ini aku mau sholat zuhur juga Terus Aku mau lanjut Apa namanya Istirahat Mau tidur siang Oke Jadi sekian Jangan lupa Kalau kalian suka videonya Di like Dan jangan lupa juga subscribe channel aku Terus Kalau kalian ada pertanyaan Bisa komen Ataupun bisa line AFB Dan instagram aku juga bisa Oke Aku usahain sih Sebulan Eh sebulan Seminggu sekali Aku bakalan upload Tapi Gak tau deh Kontennya apa aja Nanti aku pikirin lagi Oke Jadi sekian dulu dari aku Bye bye See you Tepuk 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 Tepuk